Musik Sekilas kue puding jeli yang dibuat Yulia Ernawati, warga Kelurahan Sempusari, Kejamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, seperti puding pada umumnya yang diolah dari bahan agar-agar. Namun ternyata kue puding jeli buatannya berbeda karena dihiasi dengan ornamen unik berupa lukisan foto wajah. Proses melukis foto wajah di atas kue puding jeli tidak jauh berbeda dengan melukis di atas kanvas, yakni menggunakan kuas dan pewarna. Namun yang membedakan adalah bahan pewarna menggunakan pewarna khusus makanan dan teknik khusus dalam melukis. Melukis semirip mungkin dengan foto aslinya menjadi kesulitan tersendiri, karena tekstur puding jeli lentur dan mudah rusak sehingga proses melukis harus dilakukan dengan hati-hati dan pelan-pelan. Tampilan kue puding jeli terlihat lebih menarik dan menggugah selera dengan tambahan penghias berupa aneka buah-buahan seperti jeruk, kiwi, dan anggur. Pembuatan satu buah kue puding jeli berhias foto wajah membutuhkan waktu hingga 90 menit atau 1 jam setengah. Tergantung yang dilukis juga, besar-kecilnya juga tergantung yang dilukis. Minimal satu wajah seperti ini 1,5 jam. Selama 4 tahun, karena saya mulai tahun 2016, saya awal melukis di atas puding. Itu saya belajar untuk melukis karakter di awal, lalu kemudian saya coba-coba sendiri secara ototitek. Selain foto wajah, berbagai karakter kartun juga bisa dijadikan ornamen penghias. Selain untuk menambah keindahan, juga untuk menambah nilai jual hidangan bercita rasa manis ini. Satu kue puding jeli berhias foto dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp250.000 tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.